Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat para pejuang riado Sedikit kesentil sih pas baca buku dasyatnya doa dan zikir harian Ustadz Yusuf Mansur Salah satunya, pernah gak sih pas abis sholat kita tuh bingung mau doa apa, kayak orang lingdung gitu Ya biasanya kita doanya standar ya, pake doa sapu jagat Itu pun gak serius bacanya, gak husuk, kalo serius ya bagus juga, yang namanya doa itu kan langsung dari Allah Masalahnya kita tuh doa, tapi kita gak tau apa yang kita minta, terus kita juga gak ngerti apa yang kita baca Termasuk aku sih Dan ini juga jadi kebiasaan kita ya, gak tau apa yang kita mesti doakan sampai kadang-kadang kita ngerasa cukup Aku sih ngerasa cukup, udah gak ada permintaan lagi sama Allah Tapi di saat itu, kita ngelihat saudara kandung kita kekurangan, tetangga kita buat makan aja susah, keponakan, ipar, sepupu, hidupnya masih susah Masa iya kita gak mau doain mereka juga? Masa iya kita tegah gak mau sholat malam? Buat doain mereka juga? Kalau kata Ustadz Yusuf Mansur, doa itu jangan egois, jangan doakan diri sendiri aja Tapi buat orang lain juga, bawa semua doa kita ke Allah Dan doalah di tingkat yang paling tinggi Kalau bisa, doa itu langsung ke posisi yang paling atas Yang nantinya gak hanya bermanfaat buat kita, tapi buat orang lain juga Misalnya seperti ini Ya Allah, jadikan aku pengusaha yang omsetnya itu perbulannya bisa 1 triliun Yang nantinya aku bisa ngebantu orang banyak jadi karyawan Dan bisa ngebangun juga musola di desa-desa terpencil Bisa bikin 10 rumah untuk orang yang gak mampu Bisa menguliahkan anak-anak pedesaan yang gak mampu Dan saya hitung ya Allah, semuanya jumlahnya hampir 10 miliar Perdoa lah seperti itu Ya meskipun saat ini kita lagi gak punya pekerjaan Kalau bisa kita tuh punya 2 catatan doa teman-teman Jadi yang pertama itu doa jangka pendek dan yang kedua doa jangka panjang Nah, kalau jangka pendek itu misalnya ya Anak kita lagi ulangan nih Tes, ada ujian di sekolah Yaudah, kita doakan Ya Allah, semoga anak saya itu nantinya dapat nilai bagus Atau kita juga bisa mendoakan saudara kita yang mungkin saat ini Dia itu lagi butuh bayar uang sekolah anaknya Yaudah, kita doakan Nah, ini masuk di doa jangka pendek Atau kita berdoa dimampukan untuk bayar tagihan bulanan Misal listrik dan lain-lain Nah, itu kan jangka pendek ya Contoh doa jangka panjang itu Misal kita punya anak nih Kepingin jadi hafiz quran Yaudah, kita minta dari sekarang Atau adik-adik ya yang sekarang masih kuliah Minta lulus dengan nilai cum laude Nah, bisa Didoakan juga dari sekarang Dan yang terpenting Doa yang paling-paling-paling atas lagi Doa jangka panjang Kita minta jannahnya Allah Mulai dari sekarang Dan diteguhkan iman Islam Serta meninggal dalam keadaan husnul khotimah Karena kita gak pernah tahu Ajal kita, kontrak kita di dunia itu kapan Yuk kita sama-sama merubah cara doa kita sama Allah Yang biasanya setelah sholat fardu langsung pergi Kita sempatkan buat doa husyu' sama Allah Dan mengharap ridhonya Allah Agar kita gak jadi orang yang rugi di dunia Nah, terima kasih Mudah-mudahan video ini ada manfaatnya ya Sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax